Minat warga kota Bekasi menggunakan bus Transjakarta cukup tinggi. Jumlah penumpang dari tiga rute Transjakarta yang disediakan mencapai 5.000 orang per hari. Untuk mengetahui seperti apa keramaian di halte Transjakarta Metropolitan Mall Bekasi, kita bergabung bersama reporter Riyad Nurhidayat serta jurukamera Muhammad Reza. Ya Riyad, apa yang kemudian membuat bus Transjakarta ini diminati begitu banyak penggunanya di Bekasi? Ya baik, Kevin Egan, berdasarkan wawancara kami dengan beberapa pengguna Transjakarta yang ada di halte Bekasi Barat 2 Mall Megapolitan, yang pertama mereka mengaku lebih efektif dan efisien menggunakan Transjakarta dari Bekasi menuju ibu kota DKI Jakarta. Hal ini mengaku bahwa dengan mengeluarkan biaya hanya Rp3.500 saja, maka masyarakat Bekasi bisa langsung ke Jakarta dan mereka bisa berkeliling Jakarta tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan dengan syarat masyarakat atau warga Bekasi tidak keluar dari halte bus Transjakarta. Dan ini juga terobosan dari Pemprov DKI Jakarta juga patut diapresiasi, karena banyak dari masyarakat Bekasi yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi, mereka beralih ke Transjakarta, karena dengan menggunakan Transjakarta maka sama dengan mengurangi angka kemacetan yang sering terjadi di ibu kota, terutama di jalan-jalan protokol seperti jalan Rasuna Said, kemudian jalan Gatot Subroto, jalan Sudirman, dan juga jalan MH Tamrin. Namun ada sedikit catatan dan kritik yang diberikan dari masyarakat Bekasi, khususnya yang menggunakan di Mall Megapolitan, yaitu sedikitnya armada. Jadi yang menjadi catatan dari masyarakat adalah tolong kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menambah armada Transjakarta pada jam-jam sibuk, karena mereka mengaku pada jam-jam sibuk harus menunggu Transjakarta ini sampai 1 hingga 1 jam setengah, dan ini pastinya sangat menyita dari waktu mereka, dan mereka juga kadang terlalu lelah ketika pulang dari bekerja dan harus menunggu Transjakarta lebih dari 1 jam lamanya. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan beberapa pengguna bus Transjakarta yang ada di tol Bekasi Barat. Kita berharap dan menghimbau agar pada jam-jam sibuk itu armadanya ditambah. Sehingga ini kan harus dilihat supply and demand. Kalau pada jam-jam biasa, saya kira oke, secara reguler mungkin setengah jam sekali mereka berangkat. Tetapi paling tidak pada jam-jam sibuk itu armada perlu ditambah. Makin banyak busnya, kalau perlu, makin dimurahin harganya. Ya diperbanyak, inilah apa, salta-salta yang lain juga diperbanyak. Ya Kevin Degan, selain efektif dan efisien, Masyarakat Bekasi juga tadinya yang menggunakan bus moda transportasi ilmasal seperti kereta api beralih ke Transjakarta karena jarak dari halte Transjakarta jauh lebih dekat dibandingkan stasiun kereta api. Dan kereta api juga jika harus pindah tujuan, maka harus transit dari stasiun ke stasiun yang lain. Dan mereka berharap kepada Pemprov DKI Jakarta juga untuk bisa menambah rute-rute lainnya seperti Bekasi Cikarang dan juga lain sebagainya. Dan ini patut diapresiasi dari langkah Pemprov DKI Jakarta guna memudahkan masyarakat Bekasi menuju ibu kota DKI Jakarta. Kevin Degan. Yaud, apakah ada kemungkinan penambahan rute maupun penambahan armada Transjakarta? Ya, berdasarkan wawancara kami dengan petugas, memang hingga saat ini belum ada penambahan armada. Ada pun seluruh jumlah armada yang disiagakan di Bekasi Barat ini jumlahnya sebanyak 25 bus Transjakarta yang terbagi menjadi dua rute. Yang pertama, dari Bekasi menuju Hotel Indonesia sebanyak 13 bus Transjakarta, kemudian dari Bekasi Barat menuju Tanjung Priuk sebanyak 12 bus. Dan masyarakat atau pengguna Transjakarta yang ada di Bekasi Barat ini khususnya rata-rata per hari sebanyak 2.500 penumpang. Dan dengan armada sebanyak 25 bus dan 2.500 penumpang, mereka mengaku sampai saat ini belum mendapatkan kendala yang cukup berarti. Ada pun rute-rute dari Bekasi Barat dan juga Bekasi Timur adalah sebagai berikut, Egan, dari Bekasi Metropolitan Mall menuju Hotel Indonesia melintasi koridor 1 dan 9. Dan halte yang disinggahi adalah yang pertama halte Tol Barat 1, halte Tol Barat 2, halte Transjakarta Cawang Ciliwung sampai dengan halte Transjakarta Tegal Parang, halte Transjakarta Jam Sostek sampai dengan halte Transjakarta Semanggi, halte Transjakarta Bendungan Hilir sampai dengan halte Transjakarta Tosari. Kemudian untuk rute Bekasi Metropolitan Mall menuju Tanjung Priuk, melintasi koridor 7 dan koridor 10, dan halte yang disinggahi adalah halte Tol Barat 1, halte Tol Barat 2, halte Transjakarta Flyover Jatinegara sampai dengan halte Transjakarta Koja, halte Transjakarta Enggano sampai halte Transjakarta Tanjung Priuk. Dan untuk Bekasi Timur adalah sebagai berikut, Bekasi Timur Grogol dengan melintasi koridor 7 dan koridor 9, kemudian halte yang disinggahi adalah halte Transjakarta Cawang, Ciliwung sampai dengan halte Transjakarta Grogol 2, dan rute terakhir yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat Bekasi adalah dari Tol Bekasi Timur sampai Transjakarta Pasar Baru. Dan mengingat animo dari masyarakat Bekasi yang cukup tinggi menggunakan Transjakarta, maka kemungkinan akan ditambahkan lagi armadanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kevin Negan. Baik, terima kasih atas informasinya Riyad Nur Hidayat langsung dari Bekasi.